Memperingati hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-54 tahun, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Lomba Kicau Burung di halaman Taman Gor Kota Palu minggu pagi. Lomba ini diikuti ratusan peserta dari sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, bahkan luar daerah Sulawesi Tengah. Seperti inilah suasana Lomba Kicau Burung yang digelar di Taman Gor Palu. Ratusan peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah ikut dalam lomba ini. Bahkan peserta dari luar Sulawesi Tengah ikut memeriahkan Lomba Kicau Burung ini, seperti dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Pulau Jawa. Ada pun jenis burung yang diperlombakan di antaranya jenis Agapornis Rosytholis, Agapornis Pichery, Pastel, Kobalt, Batman, dan beberapa jenis lainnya. Untuk penilaian dinilai dari tingkat kenyaringan suara kicauannya dan lamanya kicauan burung tersebut. Menurut Ketua Panitia Pelaksanaan Lomba Kicau Burung Kompol Mal Sukri M. Raja, kegiatan ini digelar selain untuk mempererat tali silah surami sesama komunitas pencita burung, sekaligus memeriahkan hut Sulawesi Tengah ke-54. Kita ingin menyebarkan atau mengajak saudara-saudara pencinta burung mania untuk menyebarkan kebaikan. Jadi bukan lagi saatnya untuk menggirin masyarakat terhadap berita-berita hoa, tapi kita ingin mengajak semua elemen bangsa ini untuk tidak percaya kepada berita-berita yang mengandung unsur fitnah atau provokasi ataupun kebohongan. Sementara itu, menurut Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang juga sebagai pengurus Komunitas Boyi dan Rusli atau BNR Kota Palu, Hidayat Lama Karate mengatakan, lomba kicau burung yang digelar oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Sulawesi Tengah, seperti penjualan kandang burung yang meningkat dan pakan burung. Selain itu, masyarakat Sulawesi Tengah juga bisa membuat ternak burung lovebird yang saat ini tren di kalangan masyarakat menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Karena menurutnya, saat ini di Sulawesi Tengah, sama sekali belum ada yang mempunyai ternak lovebird. Pada akhirnya akan membawa pada peningkatan perekonomian masyarakat ya, karena pertama, para pencinta burung, kemudian para penjual makanan burung, dan masyarakat-masyarakat lain yang terkait dengan posoran burung, sangker dan sebagainya. Nah, ini kita akan publikasi terus. Dan ini sudah masuk ke agenda Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk lomba burung berkicau ini. Pemerintah Sulawesi Tengah menargetkan lomba burung berkicau ini akan menjadi agenda tahunan. Dari Palu Gabdika Chandra, Palu TV melaporkan. Ustaz sudah kebersamaan kita pada sore hari ini atas nama kru yang bertugas saya, Alintala Muapami, tendur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.